Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Aska Bonsai Di video kali ini saya akan coba Berikan Tutorial Mengenai bonsai kelapa Yaitu gak jauh-jauh dari seputaran Ukiran ya Dan ini bahannya Ini bahannya yang akan saya Tempelin hiasan Biar bonsai Lebih terlihat indah Untuk lebih jelasnya Simak aja tutorialnya Take it off Take it off Saya siapkan Untuk sirip-siripnya Dan langsung aja kita eksekusi Langsung kita Bikin Kita side Bagian sini dulu ya Jika anda ingin mencobanya Sebaiknya kalian pola dulu Biar gak bingung Kita bentuk pipi dulu Seperti layaknya ikan ya Jadi inti tinggal pembentukan aja Langsung aja kita bentuk Bagian kepala nya ya Mudah-mudahan Hasilnya bagus Ini bentuk dasarnya Kira-kira seperti ini Nah ini udah lumayan terlihat Ini rencana Mau bikin ikan gupi ya Dan ikan gupi itu sendiri Macem-macem Warna-warnanya Sangat indah sekali Untuk hiasan di bonsai Kelapa Itu akan menambah Keindahan Bonsai kelapa itu sendiri Nah ini Sudah jadi Bahan badannya ya Kita bikin Sirip Sirip di bagian keti Sini kita Tambangin dikit Dan di bagian sebelah sini juga ya Ini sangat simpel sekali Cuma kita lakukan pakai pisau Kita sambil dikit Di atas kebuka ya Kalaupun kurang ngebuka Kita potong di bagian sininya Sini kita Terima kasih telah menonton Bakal mata Sekarang kita Kita lobakin ya Kita kasih lem Kasih lem tembak Biasanya saya pakai lem tembak Untuk bikin matanya Ini bahan sirip di bagian ekor Nanti kita bikin Ini banyak Ini badannya dan ini ekornya teman-teman Kita pasang langsung aja Kita pasang langsung aja Satu satu Isinya kita pasang seperti ini ya Langsung aja kita lens Saya rasa sudah cukup kuat ini Ini bentuknya teman-teman Kita tinggal pemasangan sirip bagian atas ya Dan ini sirip bagian atas ya Kita masukkan di garis ini Keras belumnya udah Bisa saya lebangin Ke pisau Masukin aja Terus Kita lem ya Kenceng Ini teman-teman Tambah rumbai Karena tinggal pemasangan sirip Darah sini ya Kita tinggal pemasangan sirip bagian bawah ya Dan ini siripnya Kita coba Darah sini ya Dan meniskan ya Kita pasang Disini Oke baiklah kita tinggal pengelemen Kita lem biar kuat dan gak copot ya Ini teman-teman Misinya seperti ini ikannya Tinggal sirip bagian bawah sini ya Dua kanan-kiri Pemasangan sirip samping Tepatnya Kita taruh lagi Tinggal satu sirip lagi ya Sebelah kanan Setelah ini kita langsung pasang Ini udah selobangnya tinggal masukkan Kita lengkukkan biar lebih cantik ya Kita lem lagi Ini teman-teman Oke lah kita tinggal pemasangan mata ya teman-teman Ini coba perhatikan Saya pakai lem tembak Dan ini tinggal pemasangan mata sebelahnya lagi Baiklah teman-teman Ini hasilnya ya Hasil dari ugeran Nah bisa anda lihat sendiri Nampak depan Nampak samping Ini jenis ikan gupi ya Nah ini rencananya Mau kita taruh disini ya Mau kita taruh disini Terus kita lem Lama-lama agar cepat selesai Kita lem langsung Lama-lama agar cepat selesai Kita lem langsung Lama-lama agar cepat selesai Saya rasa Susah lengketnya teman-teman Kita coba lem lagi Karena susah nempelnya Kita biarkan dulu kering ya Kita biarkan dulu kering ya Terima kasih Abis ini Pengecatan ya Semoga bermanfaat Ini aja video dari saya Bagi anda yang mau coba silahkan Ikuti step-by-stepnya jangan sampai Tinggalan ya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh